Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ke daerah Kampung Jawa Tondano di daerah Sulawesi Utara bersama satu kem dengan Kiai Mojo dan para pasukannya di Perang Jawa waktu itu 1825-1830. Nah kali ini kita sudah pengajian seri keempat dan kita akan membacakan suratnya yang keempat, surat yang ketiga, kali ini saya mengambil di surat itu ada satu kutipan menarik dari Kiai Hassan Maulani bahwa para ulama itu banyak yang musyrik. Kita lihat, mari kita baca. Sekarang saya akan share screen. Sebelum kita memulai, mari kita terlebih dahulu membacakan suratul fatihah, mu'alif, Kiai Hassan Maulani, Tengkong, Kuningan, Jawa Barat. Dan kita mendapatkan barokahnya. Al-Hadimiyah wa'ala kuliniyatin sholihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrohmanirrohim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'buduwa iyaka nasta'in. Ihdina siratul musta'im. Siratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim aladzalim. Bismillahirrohmanirrohim. Surat yang ketiga. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiba-tiba diawali dengan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini adalah surat balasan. Dari keluarganya di Kuningan. Nanti kita lihat. Ini surat balasan dari siapa. Surat balasan untuk siapa. Wa'alaikumussalam. Mudah-mudahan keselamatan juga terlimpahkan untuk kalian semua. Warahmatullahi dan kasih sayang Allah. Wabarakatuhu dan keberkan Allah. Waridwanuhu dan keriduan Allah. Wamalfiratuhu dan ampunan Allah. Wassalamuala manita ba'al huda. Mudah-mudahan keselamatan juga selalu terlimpahkan. Alam manita ba'al huda pada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan hidayah. Ilah akhiri hi. Salam dunganisun abika. Salam dunganisun abika. Ini sekali lagi saya sering mengingatkan bahwa kiasan Allah ini sering sekali menyandingkan bahasa Arab di dalam bahasa Jawa. Salam dunganisun abika. Salam doa ku abika ayahmu Hasan Maulani. Kamu kim in kampung Jawa. Yang tinggal di kampung Jawa. Tanah Tondano. Negara Manado. Negara Manado 155 umahe. 55 ya. 55 umahe ya. Rumahnya ada 50. Cuma ada 55 rumah. Lelampahan 2 pal. 2 pal. Kemarin saya sudah singgung 2 pal itu. 1 pal itu sekitar 1,5 kilometer. Nah ini. Tumekah Maring Ibni. Tumekah Maring Ibni. Ihsan ya. Jadi ini untuk surat balasan untuk anaknya yang bernama Ihsan ya. Ihsan ini adalah anaknya Kiai Hasan Maulani yang bontot. Yang bungsu ya. Namanya itu, Ihsan itu lakobnya. Nama panggilan kesayangannya. Tapi nama aslinya itu adalah akhyar ya. Para ketulangnya biasa menyebut yang akhyar. Tumekah Maring Ibni Iqsan. Dan setelahnya rehing syirah angaturakan pertobat amasrahakan syir ira ing dunya awih ing akhirat. Rehing syirah angaturakan bahwa kamu telah mengaturkan pertobat permintaanmu, permintaan maafmu. Amasrahakan, memasrahkan diri, memasrahkan sir ira, memasrahkan sirmu ing dunya awih ing akhirat, baik di dunya maupun di akhirat. Serta anuhunakan jihad, kemudian meminta jihadah, jihadah itu tambahan ya. Meminta jihadah pandunga Maring Isun, ia Isun Amuji Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi di sini ceritanya sebelumnya itu akhirnya anaknya itu meminta kepada kiasan maulani untuk meridoinya. Untuk kemudian mendoakannya. Mudah-mudahan dia diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kiasan maulani meresponnya dengan Amuji Alhamdulillah. Aku ucapkan Alhamdulillah, syukurlah kalau kamu memasrahkan segala sesuatunya kepada aku. Nah ini kalau kita melihat bahasan ini, ini artinya kita bisa melihat bahwa betapa anak-anaknya itu rindu sekali dengan ayahnya yang sudah diasingkan. Kalau di surat yang sebelumnya itu kita sudah menyinggung bahwa surat ini dikirim setidaknya ketika kiasan maulani itu sudah 12 tahun di kampung Jawa Tondano. Jadi sudah sangat lama. Kita bisa bayangkan dari anak-anaknya yang tadi masih kecil-kecil kemudian ditinggal 12 tahun baru bisa berkirim surat. Kita lanjutkan. Atau asira anuhunakan pembuka maring kitab mugi-mugi pinarangan lampasoleh. Kemudian kamu juga meminta kepadaku untuk memberikan kunci pembuka maring kitab. Pembuka maring kitab. Kitab ini adalah simbol ilmu pengetahuan. Jadi yang konteks yang lain juga bahwa akhir atau ikhsan ini meminta supaya diberikan wejangan. Bagaimana caranya supaya mendapatkan ilmu yang baik. Mugi-mugi pinarangan lampasoleh. Mudah-mudahan diberikan langkah yang soleh. Dimiliki amal soleh serta den dunga kaken maut bektak iman. Kemudian minta didoakan juga supaya ketika maut, ketika meninggal, bakta iman. Membawa iman dalam kondisi yang iman. Kapengen perkara, kapengen parak rezeki. Kamu juga ingin diberikan, didekatkan rezekinya. Aduh belahi, dijauhkan dari musibah, belahi bala, belahi kalau di bahasa Jawa. Maka isun amuji alhamdulillah. Maka aku ucapkan alhamdulillah syukur alhamdulillah kalau memang kamu meminta itu semua. Jadi ihsan juga meminta untuk diberikan kunci untuk bagaimana caranya menghafal yang baik. Diberikan amal soleh, meninggal sambil bawa iman. Juga diminta, didekatkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Aku ucapkan alhamdulillah syukurlah kalau kamu. Amuji alhamdulillah, syukurlah kalau memang kamu meminta doa kepada aku. Aku senang tentu ya. Insya Allah, insya'akana, wama'alam yasha. Jadi kalau memang Allah menghendaki ya insya Allah semuanya akan terjadi. Maka pesannya adalah, Maka ingatlah apa yang aku ucapkan kepada kalian semua. Dan kemudian kembalikan segala permintaanmu itu kepada Allah SWT. Jadi kalau kita pengen punya permintaan, Kembalikan semuanya kepada Allah. Karena Allah yang mempunyai itu semua. Karena Allah itu bashir, maha mengetahui, maha melihat, maha tahu terhadap kebutuhan hamba-hambanya. Ya alim, antal alim, wahai kau yang maha mengetahui. Antal alim, engkau lah yang maha mengetahui. Wa anal jahil, sedangkan aku adalah orang yang paling bodoh. Minal jahili siwaka. Lebih bodoh daripada orang-orang yang bodoh. Selain engkau ya Allah. Ya kodir antal kodir. Wahai yang maha kuasa. Engkau lah yang maha kuasa. Engkau lah yang maha kuasa. Wa anal ajiz. Minal ajiz siwaka. Sedangkan aku adalah orang yang ajiz itu lemah. Lebih aku adalah orang yang paling lemah daripada orang-orang yang terlemah selain engkau ya Allah. Pakis ila akhiri. Maka kiaskanlah ila akhiri. Itu amalan, doa-doa yang diberikan oleh kiasan mahalan kepada kita semua. Nah kemudian. Hai anak kabeh lan mantu nisun kabeh. Wahai anak-anakku semua dan mantu-mantuku semua. Rijal wanisa baik laki-laki maupun perempuan. Isun, nemu perkara ingkang kerasa dening isun iki jahil. Aku merasa gini ya ini. Nemu perkara aku menemukan diriku. Aku kok merasa ingkang kerasa dening isun iki jahil. Aku kok merasa aku tuh bodoh banget ya. Bayangkan ya. Ulama ditakuti oleh kolonial sampai dibuang, diasingkan. Dia merasa jahil. Merasa bodoh ya. Jahil, doaif. Aku juga merasa lemah. Ajiz, lemah juga. Kemudian aku juga merasa zal. Zal itu merasa hina. Merasa hina gitu ya. Zal. Kemudian dia juga merasa la'im ya. La'im itu ya merasa kok jahat banget gitu ya. Jahat banget ya. Kemudian doda. Doda itu pemarah ya. Pemarah ya. Durung. Durung karuhan. Tidak jelas deh. Saya tuh pokoknya tidak jelas ya. Kita tidak tahu nih. Ini kondisi kiasan Maulani lagi kenapa nih. Tiba-tiba kiasan Maulani berkontemplasi. Dia merasa dia ini lemah. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Sebetulnya nanti kalau di surat-surat yang lain kita bisa menyimak bahwa ada kerinduan juga kiasan Maulani terhadap anak-anaknya. Bahwa dia ini tidak bisa mengajarinya, mengajari anak-anaknya secara langsung tentang ilmu-ilmu. Di surat yang sebelumnya juga sudah disinggung ya. Aku niat untuk mendoakan semua anak cucuku ya. Mudah-mudahan Allah menerima kemudian diparingi dengan Allah ati salim. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua hati yang salim. Salim itu kan hati yang selamat. Diselamatkan hatinya. Jadi kita itu kadang kita mungkin bisa menyelamatkan raga kita. Tapi hati kita ini sulit untuk dikendalikan. Ada nafsu yang sulit untuk dikendalikan. Kita lihat hati yang salim itu seperti apa. Ya itu hatinya orang-orang yang soleh. Tegese selamat saking syirik. Yaitu hatinya orang-orang yang selamat. Diselamatkan dari syirik. Lan munafik dan munafik. Lan maksiat dan maksiat. Lan selamat saking kizib. Dan diselamatkan juga dari kizib. Kizib itu bohong, dusta. Kita manusia itu kadang-kadang suka membohongi diri kita sendiri. Itu mudah-mudahan kita diberikan hati yang salim. Ribah. Diselamatkan dari ribah. Berkunjing, gosip, namimah. Mengadu domba, buhtan itu. Kemudian diselamatkan dari buhtan. Suka ngeledek. Membuli, buhtan itu fahsia. Dilindungi dari perbuatan yang keji. Kemudian lahun. Lahun. Selamatkan juga dari hal-hal yang membual. Kemudian lan selamat saking ujub. Mudah-mudahan diselamatkan juga dari ujub. Ujub itu pamer. Ria suka memperlihatkan amal-amal soleh. Kibrun, sombong. Sumah. Muping. Hasud, dengki. Dengki itu kan sifat yang betul-betul disebut di dalam Al-Quran secara khusus di dalam surat Al-Falak. Misari Hasidin Iza Hasad. Bahkan di dalam satu hadis, orang kalau sudah dengki, sudah dendam, itu dibaratkan seperti kayu kering yang dibakar oleh api. Sudah habis segala-galanya. Tidak pandang bulu. Orang kalau sudah dendam itu gelap mata. Bahwa suku tulisan dan hati salim itu diselamatkan hatinya itu adalah dari suku tulisan milamadhi wadzami. Suku tulisan itu di kunci lisannya. Dari perbuatan baik dan buruk. Artinya kita itu sudah tidak mampu lagi. Hal yang baik kita sebut jelek. Hal yang jelek kita sebut baik. Nah itu suku tulisan milamadhi wadzami. Lika ulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ambil dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamil mar'i tarkuhu malam yaknihi. Orang yang islamnya paling baik. Min husni islamil mar'i. Orang yang islamnya paling baik itu adalah tarkuhu malayaknihi adalah orang-orang yang suka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dia anggap tidak bermanfaat. Nah ini, jadi kita nih hidup kita harus bermanfaat. Jadi ada banyak sekali hadis yang mengajarkan kepada kita semua sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk sesama. Jadi berislam itu min husni islamil mar'i. Berislam itu tidak hanya sekedar soal ibadah mahdo, sholat, haji, zakat. Tapi ada perbuatan baik yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, harus juga kita imbangi. Nah, kemudian Lan Maningi Isun Due Penjaluk Maring Sirakabe. Kemudian aku punya permohonan. Nah, ini balik. Tadi Tia Hasan Maulani sudah mengabulkan permintaan dari anaknya Iksan. Sekarang Tia Hasan Maulani balik meminta permintaan pada anak-anaknya. Lan Maningi Isun Due Penjaluk Maring Sirakabe. Aku punya permintaan pada kalian semua, anak putu, mugi-mugi, pada bibinahu ilmu kitab. Aku minta kepada anak cucu, anak putu, mugi-mugi pada bibinahu ilmu kitab. Mudah-mudahan kalian ini pada rajin, bibinahu itu rajin mencari ilmu kitab. Ilmu kitab. Jadi, ini amanat untuk kita semua. Supaya kita semua ini jangan sampai berhenti menuntut ilmu. Nah, apa ilmu kitab itu? Kawitan Quran, seperti Quran. Jadi, jangan sampai kita meninggalkan ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Baik baca Qurannya maupun ilmu tentang Al-Quran. Tafsir, serta tafsir. Kemudian tafsirnya. Nahhu. Nahhu itu ilmu sintaksis. Tata bahasa Arab. Ini disebut oleh sebagai ilmu kitab. Ilmu yang betul-betul menjadi ilmu pokok. Fondasi dari segala hal dalam materi lah kehidupan kita. Yaitu Quran, tafsirnya. Jadi, jangan cuma sekedar baca Quran. Tafsirnya harus dipahami. Artinya apa? Kita harus belajar pada para ulama yang ahli di bidangnya. Ilmu nahu, tata bahasa Arab. Karena mayoritas ajaran agama Islam diajarkan dalam sumber primernya itu berbahasa Arab. Jadi, mau tidak mau. Harus paham ilmu kata bahasa Arab. Fikih, ilmu fikih. Kemudian usul, usul fikih. Kemudian tarekat. Juga harus paham ilmu tarekat. Lan tasawuf. Di sini lan tasawuf. Agak kurang jelas. Tapi saya bisa melihatnya ini huruf ta, so, wa, fa. Tasawuf. Jangan lupa belajar tarekat sama tasawuf. Nah, ini amanat ya. Amanat dari para ulama ya. Tasawuf dan meruhi murode. Jadi, ilmu-ilmu yang tadi itu harus dan meruhi murode. Jangan cuma asal tahu. Tapi dan meruhi murode. Murode ya. Bukan maknanya saja. Murode itu lebih tinggi daripada makna. Murode itu kan kita harus tahu sebetulnya apa sih yang diharapkan. Ingin dituju dari ilmu-ilmu ini. Lan lakoni. Maka kalau sudah tahu murodenya, apa yang harus diketahuinya, lan lakoni. Lakukan. Jangan cuma sekedar tahu. Tapi harus dilakoni. Harus dilakukan. Harus diamalkan. Maka sawi sewer roden buang. Tapi kalau kamu sudah tahu, harus dibuang. Nah, ini gimana ya? Kita disuruh nyari tahu. Kita suruh belajar, tapi habis itu kita harus buang. Nah, ini maksudnya apa? Mulai masuk ke yang diarahkan di tema. Bahwa ulama itu anak yang musrik. Kita lihat di sini. Kalau kita sudah belajar itu harus dibuang. Dibuang ilmunya. Dan buang maning. Apa? Tegese aja rumah sabisa. Maksudnya dibuang itu aja rumah sabisa. Jangan merasa bisa. Kita mungkin banyak buku yang sudah kita baca. Buku sudah banyak yang kita hatamkan. Al-Quran kita tamat berapa kali. Kitab-kitab ulama kita sudah bisa baca dan sebagainya. Kita juga sudah melamalkan. Tapi, aja rumah sabisnya. Jangan sombong. Jangan merasa bisa. Aja rumah saluih. Jangan merasa kita punya. Oh, saya ini paling alim loh. Saya soleh. Aja rumah sangungku, Liliani. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Ilmu itu, kata Kiyasan Wala ini secara tersirat bilang, kalau kita sudah makin banyak ilmunya harus pakai teori padi. Filsafatnya padi. Makin berat, dia makin merunduk. Jangan merasa, dia nggak lebih baik daripada saya. Aja rumah sakuasa. Jangan merasa berkuasa. Aja rumah sakuat. Jangan merasa kuat. Aja rumah sakuat. Jangan merasa mulia. Aja rumah sakusuhi. Dan jangan sampai kita merasa sugih. Merasa punya segalanya. Ilah akhir hi. Pokoknya begitulah. Kata Kiyasan Wala. Ilah akhir hi. Kemudian di sini ada makolah al-badan huzifah. Badan itu harus huzifah. Harus dibuang. Wa ukhidah. Badan itu harus dibuang. Tapi wa ukhidah. Tapi satu sisi juga harus sekali kita ambil. Ilam yukhzaf. Kalau tidak dibuang, pakana syarikul bari. Kalau tidak dibuang, pakana syarikul bari. Maka kita nantinya jadi syarikul bari. Penyakutu Allah. Musyrik. Ini nanti kita lihat. Apa maknanya. Wa ilam yukhzad. Tapi kalau tidak diambil ilmu itu. Tidak ditempuh ilmunya. Fakana laya arifu robahu. Maka kita tidak akan pernah bisa mengetahui Tuhan kita. Jadi kalau kita tidak belajar, tidak akan pernah kita tahu Tuhan. Kalau dalam konteks filsafat ilmu pengetahuan, sebetulnya ilmu itu pada dasarnya mencari hakikat kebenaran. Dalam konteks filsafat kebenaran itu ya Allah. Jadi ilam yukhzaf kalau misalnya kita tidak dibuang jadi syarikul bari, jadi musyrik. Tapi kalau kita tidak belajar juga kita layak arifu robah. Kenapa? Di anal badan torikun ila ma'rifatirom. Karena badan kita ini, badan kita ini, jasad kita ini torikun, tarekat. Jalan, medium, ila ma'rifatir. Untuk mengetahui Tuhan kita. Jadi badan kita ini harus dibawa ke jalan yang benar. Jangan dibawa ke jalan yang buruk. Karena badan kita ini sesungguhnya diciptakan oleh Allah. Kalau di surat Al-Quran itu kan, kita ini, tujuan kita diciptakan itu tidak ada lebih daripada sekedar ibadah. Maka ibadah itu sesuatu hal yang baik. Ilama arifatir. Karena akeh-akeh ulama syarikul bari. Kenapa? Karena akeh-akeh ulama syarikul bari. Karena kebanyakan ulama, ulama ini secara konteks umum, itu adalah ulama itu orang yang berilmu. Orang yang punya ilmu itu syarikul bari. Kebanyakan ulama itu syarikul bari. Banyak orang yang merasa bisa. Mentang-mentang ngaji kitabnya banyak. Atau mending kalau ngaji kitabnya banyak. Baru ngaji kitabnya satu, sudah merasa yang paling bisa mengkafir-kafirkan orang, menyalah-nyalahkan orang. Ini yang disebut oleh Kiai Hasanul sebagai akeh ulama syarikul bari. Banyak orang pinter, tapi dia keblinger. Ini maksudnya begitu. Jadi ketika kita dapat ilmu, itu harus diamalkan, dimasukkan, tapi juga jangan kemudian kita merasa bisa. Jadi harus dihudhifah juga, harus dibuang. Dibuang itu maksudnya, tadi sebenarnya kita jelaskan. Dumeh-dumeh veru ing kitab iku pada rumah sabisa. Mereka itu, para ulama yang syarikul bari itu, dumeh-dumeh veru ing kitab. Mereka itu pada rumah sabisa. Mereka itu pada merasa bisa. Banyak ulama yang merasa bisa. Ini penjelasan dari syarikul bari. Banyak yang merasa bisa, tetapi iya benar. Tetapi iya benar, sebab ulehe kangelan. Memang benar. Nyari ilmu itu, uliye kangelan. Dapatnya itu memang susah. Dapatnya itu memang susah. Mengguh ing. Mengguh ing hakikatnya maksimau kuf. Padahal sebenarnya, sebenarnya dia belum dapat apa-apa. Kira-kira begitu, kata Kiasan Mola. Ilmu Allah itu luas. Jadi ketika kita baru dapat satu ilmu, kita baru menghatamkan satu buku saja, kita sudah kuliah S3, profesor. Lalu kemudian kita merasa kita lebih baik kepada orang lain, tidak. Mungkin kita hanya lebih baik. Mungkin kita hanya mampu menguasai bidang ilmu tertentu. Seperti sekarang sedang marak COVID-19. COVID-19 ini banyak dimensinya. Ada dimensi kesehatan, psikologi, agama berperan. Kemudian politik, ekonomi, semuanya berperan. Jadi tidak boleh ada yang merasa bisa. Justru semuanya harus bersinergi, semua ilmu ini. Maka kemudian, disitulah kunci kita bisa selamat dari wabah ini. Kalau para ilmuwan ini sinergi. Kalau sendiri-sendiri, tidak bisa. Karena dimensi manusia itu banyak sekali. Barang siapa dia berjalan dengan ilmu, yang memiliki ilmu, lam yamut hayan abadhan. Kalau dia, barang siapa seseorang itu, dia memiliki ilmu, lam yamut hayan abadhan. Dia tidak akan mati. Jadi kalau ada patah gajah mati meninggalkan gading, hari mau mati meninggalkan belang, maka kita manusia itu yang meninggalkan ilmu. Tinggalkan karya-karya yang baik. Ini seperti firman Allah Ta'ala. Allah akan memberikan cahaya. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikendakinya. Caranya ya itu. Caranya ya tadi. Kita harus nyari ilmu. Karena ilmu itu torikun. Ilam ma'rifati robih. Untuk mengetahui Tuhan. Walika ulih sallallahu alaihi wa sallam. Fata jallallahu al-maula binuril hidayah. Allah akan menunjukkan, memberikan petunjuk hamba dengan cahaya hidayahnya. Binuril hidayah. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi hidayah itu cahaya. Kalau ingin dapat hidayah ya harus menentut ilmu. Tidak bisa tidak. Walika ulihi wa makana Allah liyudila kiwaman ba'daid hadaihim la'akhirhiya. Allah juga berfirman. Dan Allah tidak akan pernah menyesatkan suatu kaum. Kalau Allah sudah memberikan hidayah padanya. Kalau Allah sekali sudah ngasih hidayah. Tidak akan Allah cabut lagi hidayah itu. Silahirhi insyaallah ta'ala minal aminin. Mudah-mudahan kita semua berada dalam minal aminin. Orang-orang yang dilindungi. Tetapi aja siramaring isun wong alim atau wong luih atau wong luhung. Tapi kamu jangan menganggapku, kata kiasan Allah ini. Tapi kamu jangan menganggapku sebagai orang yang berlebihan. Luhung. Punya ilmu yang lebih. Jadi aku tuh biasa aja tadi di awal kiasan Allah sudah menjelaskan. Aku tidak punya apa-apa. Kata kiasan mulan. Katakanlah bahwa ilmu itu hanya milik Allah. Sejujurnya aku hanya pemberi peringatan yang jelas. Surat Al-Ghoshiyah. Maka berilah peringatan. Padakir, maka berilah peringatan. Inna ma'anta mudakir. Sungguhnya kamu ini. Inna ma'anta mudakir. Sungguhnya kita semua. Kamu ini kan ke Nabi Muhammad. Kamu ini adalah mudakir. Jadi ingatkan orang-orang yang salah jalan. Diingatkan bahwa Anda harus kembali. Lasta alaihim bimussoitir. Tapi kamu bukan orang yang punya kuasaan. Ingatin aja kalau orang itu sudah tidak mau diingatkan. Sudah, biarin saja. Memang mau dia begitu. Jadi kata Allah juga mengutip. Kiasan Walani mengutip. Kamu memang bukan pemaksa. Jabar. Kamu bukan pemaksa. Ini rohnya. Ketinggalan. Ini surat. Surat kelima puluh itu surat apa ya. Nah. Jadi. Fadhakir bilquran. Jadi cara mengingatkan. Cara mengingatkannya itu jangan pakai apa-apa. Pakailah Al-Quran. Pakailah Al-Quran. Tegas se'i sun maring anak putu. Iku muzakir. Jadi kiasan Walani mengedegaskan dari ayat-ayat yang tadi itu. Bahwa aku ini cuma jadi pengingat. Aku ini cuma mengingatkan kalian saja dari jauh. Pada akhirnya semuanya itu terserah kalian. Kalian yang akan melakukan. Maksudnya apa? Tegese. Tegese. Anjartaka. Taklif. Dalil hadis. Ijma' kias. Dudu wahyunisun. Wahyu Rasulullah. Jadi maksudnya. Ini itu perintah Allah. Ini ketika kita menjadi muzakir. Sertakan dalil hadis. Ijma' quran. Ijma' ulama. Kias. Bukan wahyu. Ini bukan dari aku. Bukan dari kiasan Walani. Tapi ini perintah Allah. Bahwa kita ini harus jadi muzakir. Kita ini harus jadi pengingat terhadap sesama. Aku hanya mengikuti. Isun amung taklid. Isun amung taklid. Aku cuma ngikut. Aku cuma taklid. Bayangkan ulama yang pengikutnya banyak. Beliau masih bilang taklid. Ini suatu bentuk kerendahan dari hati beliau. Lan niru. Lan niru-niru. Jadi kiasan Walani ini cuman. Aku ini cuman niru-niru aja. Tidak bermaksud untuk mengajari kalian semua. Lan niru-niru. Allah Ta'ala paring hidayah. Menawa-menawa Allah Ta'ala paring hidayah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ihdinasiratul mustaqim. Yaitu. Ihdinasiratul mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Iku doanya. Itu doanya. Jadi sering-sering baca ihdinasiratul mustaqim. Lan maringnya sirakabe. Anak putu kabe. Dan kemudian untuk kalian wahai para anak cucu semuanya. Ini apa ya. Ini. Ini kayaknya tak, tak, teka ya. Kang teka surate. Dening kang teka surate. Kang teka surate lan. Ini apa nih. Lan kang. Ora teka surate kang durung den wuruk. Dening isun. Ing dalam kalimah tauhid. Duala tamutuna ilawa antumuslimun. Ini ingin menegaskan bahwa Jangan sampai kita melepaskan kalimah tauhid. Walatamutuna ilawa antumuslimun. Kalau kita tidak mampu beriman. Kita mampu berislam. Kita tidak mampu beriman. Tidak mampu menjadi derajat mutakin. Minimal. Walatamutuna ilawa antumuslimun. Minimal mampu jadi orang islam deh. Aim wahidun. Itu orang yang mengesahkan Allah. Karena kan. Derajatnya itu kan muslim. Mu'min mutakin. Yang paling tinggi ya. Ini kan ada derajat-derajat manusia di mata islam. Minimal syarat untuk menjadi mu'min itu kan harus muslim. Syarat jadi mutakin itu harus mu'min. Itu kan kita di bulan puasa itu kan gitu kan. Kita diminta untuk berpuasa. Yang diminta untuk berpuasa itu hanya Ya yulazina amanu. Bukan orang-orang muslim saja. Tapi hanya orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini nanti diajak Untuk menjadi naik tingkat menjadi orang-orang yang mutakin. Kira-kira begitu. Tanpa nana piwuruk isun. Maka tanpa nana, tanpa nana itu. Terimalah. Piwuruk isun ajaranku. Kalimah syahadat. Roro. Syahadat dua. Kalimat syahadat. Iyayku den arani. Kalimat islam. Kalimat syahadat ini yaitu yang dinamakan sebagai kalimat islam. Fakulu. Maka ucapkanlah. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammad rasulullah haqqon. Hakqon. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyadu anna muhammad rasulullah haqqon. Bahwa aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah haqqon. Yakin. Saya yakin hak itu betul-betul menyaksikannya. Ini yang terhapus ini ini saya menduga ini adalah makna gantung ya. Interlinear gloss ya. Dalam bahasa Jawa ya. Ilahi anta maksudi. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat syahadat itu kita sambungkan dengan kalimat yang berikutnya itu. Ilahi anta maksudi. Wa ridho kamat lubi. Ya Allah ilahi. Ya Allah anta maksudi. Engkau tujuanku. Tidak ada yang lain. Wa ridho kamat lubi. Dan hanya ridho mu lah yang aku mau. Nah ini amal-amalannya. La ilaha illallah. La haddan. Wa la adadan. Baca la ilaha illallah. La haddan. Tanpa batas. Wa la adadan. Gak usah dihitung-hitung. Pokoknya sepanjang ada nafas kita sebutkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah yang panjang. Ilallah kazalik. Ilallah juga sebutkan. Zikir kan. Tanpa ada hitungannya. Biasanya kan kalau ada para ulama menyebut bahwa baca ilallah sekian ribu kali. Ini la haddan. Wa la adadan. Udah bacanya sepanjang nafas kita. Ilallah. Ilallah. Ini kan ada zikir-zikir. Ada zikir tarekat. Zikir taroki dan sebagainya. Ini cara kita untuk mencapai ma'rifat. Ma'rifatullah. La ilaha illallah. Illallah illallah. Padalik. Begitu juga ilallah illallah. Kemudian kalau kita sudah mencapai hal yang sangat nikmat sekali zikirnya. Biar lebih cepat sampai kepada Allah. Dipersingkat lagi. Allah. 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 Padalik. Semakin ingin cepat lagi. Hu. 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 Nah ini. Ini menunjukkan ya kalau dari bagian kutipan surat ini. Ini menunjukkan betul-betul bahwa kiasan malah ini betul-betul seorang ahli tarekat. Ini risetnya Profesor Oman Fatur Rahman menyebutkan dari berbagai silsilah yang ditemukan. Kiasan Maulani itu ya seorang syatari ya. Seorang syatari ya. Ada juga yang menyebutkan seorang naksabandiyah ya. Kiasan Maulani juga. Tapi sampai sekarang saya kira belum ada data dan faktanya ya. Ada satu lagi tarekatnya itu tarekat Akmaliyah. Nah ini saya masih ragu nih tarekat Akmaliyah. Karena dari sumber manuskrip yang saya temukan di Universit Leiden. Dan ada, saya menemukan manuskrip tentang silsilah tarekat Akmaliyah. Tarekatnya ada ya. Silsilahnya ada. Tapi di situ tidak ada nama kiasan Maulani. Yang ada adalah nama Panembahan Dako. Panembahan Dako. Seorang ulama dari Kuningan juga yang sempat menyaksikan kelahiran kiasan Maulani. Tapi tidak hidup bersama ya. Karena dua bulan setelah kiasan Maulani akhir. Panembahan Dako meninggal ya. Wa in kobil ta kalimatan ta'yibah insyaallah ta'ala minal aminin. Jadi kalau kamu mampu kobil itu. Ini bahasa-bahasa kobil itu bahasa ijazah ya sebetulnya. Kalau kamu menerima ijazah ini ya. Zikir ini, kalimatan ta'yibah ini, kalimatan yang baik ini. Insyaallah ta'ala minal aminin. Insyaallah Allah akan menjaga. Di dini wa dunia wa al-akhirah. Di dunia wa al-akhirah. Di dunia wa al-akhirah. Jadi ini semua adalah inti sari bahwa kemudian kiasan Maulani secara umum mengajarkan kepada kita semua ya khususnya pada para anak cucunya untuk senantiasa menuntut ilmu ya. Kemudian bertarekat ya. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah saya kira ini ada para pemirsa juga yang bergabung di Zoom ya. ada kisah ini siapa ya. Nanti kita sampai ya. Ada Bu Rosdalina dari Manado nih. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Kang UU dari Bandung. Kemudian ada Bang Yahya juga. Ada Bang Yahya. Ini Muhammad, bukan? Ya, mohon. Oh, ini kok namanya kisah gitu. Gimana? Macam di Robin nanggai HP kisah, nanggai temp kisah. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Sehat, sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Ini. Ya, itu gitu lah ya. Nah, apa namanya, petua-petua dari kiasan lainnya ada Bang Yahya nih. Para dayawan Betawi nih. Luar biasa. Terima kasih. Ikutan ngaji nih. Silahkan ada, barangkali ada yang ingin dibagi nih. Dari kajian-kajian ini secara umum kita mengkaji secara rutin ya. Ulama dari pengasingan. Jadi, ulama dari sejarah dari tanah pengasingan itu masih gelap. Tidak banyak yang bisa diungkap. Karena bagaimana suasana di pengasingan, di tanah hukuman. Tentu tidak banyak orang yang, tidak banyak temuan-temuan yang bisa ditemukan. Mungkin, silahkan, Bang Yahya, Amat, Kang U, Bu Rosda, bisa berbagi. Silahkan. Enggak. Enggak, Bang Amat. Bang Yahya dulu. Oh, Bang Yahya. Ustaz Nidak, saya cuma mau itu, mau menyimak, mau dengerin gitu. Tapi ini gambarnya hilang ya. Oh, hilang. Tulisan zoom gitu di tempat saya sih. Oh, gitu. Jadi, begitu saya, kan memang masih belajar. Jadi, untuk pelajaran ini saya masih belajar. Jadi, mau tahu gitu nanti. Kan mau mengamalkan. Ini kan ada, ada apa namanya, ada pituah-pituah yang barangkali kiai itu sampaikan di situ. Kayak tadi kan, bagaimana kita harus melaginkan, ya melaginkan wirid itu tadi. Tapi ini kan saya belum ini ya, Sat ya, belum, belum gak ngikutin dari awal. Jadi, priorisasi ini saya yang kurang, belum itu, belum nyangkut di saya gitu. Jadi, masa mana ini dia si beliau yang mulia ini, Allah Ya Rahm ini, dihukumnya gitu. Saya gak mengikuti itu, jadi gak tahu konteksnya dalam konteks ke pemerintah kolonial masa tahun berapa gitu. Jadi, kira-kira begitu, Sat. Ya, Bang Yahya, ini sebetulnya kajian dari, ini Bang Yahya ini budayaan betawi dan saya beruntung bisa sempat satu kelas. Eh, saya muridnya, saya muridnya, saya muridnya, saya satu kelas dengan beliau di FIBUI dulu. Nah, ini sebetulnya dari tesis saya, Bang Yahya. Nah, jadi kiasan molani ini ulama dari Kuningan Jawa Barat, ya. Ini ditangkap oleh kolonial, oleh kolonial Belanda di sekitar tahun 1841, persis setelah kejadian Perang Jawa. Jadi, ini dugaan ada semacam rasa trauma. Ini Perang Jawa, Perang Kedondong di awal-awal abad 19 ini kan Belanda habis-habisan, terutama persinggungannya dengan Islam, kan. Nah, ini kiasan molani ini dari sementara dari tesis yang saya temukan itu belum sempat melakukan perlawanan fisik, udah keburu ditangkep duluan, gitu ya. Nah, ini jadi kira-kira konteksnya gitu, Bang Yahya. Nah, kemudian dari situ, kiasan molani selama di pengasingan menuliskan surat-surat. Kalau di penelitian saya yang berikutnya itu, penulisan surat ini disimbolkan sebagai perlawanan, ya. Apalagi ditulisnya dengan menggunakan aksara Arab, Jawa, Pegon, ya. Sementara pada saat itu, orang Belanda nggak bisa baca asara ini. Jadi kan ada semacam operasi intelijen yang dilakukan oleh, kegiatan-kegiatan intelijen yang dilakukan oleh kiasan molani dari pengasingan. Konteksnya gitu, Bang Yahya. Maksudnya periode-periode sasi historisnya seperti tahun berapa ya? Tahun pertahanan abad 19, 1840-an, mulai ditangkap ya, mulai ditangkapnya. Ya, pokoknya kiasan molani ini diasingkan, dibuang ke Kampung Jawa Tondano. Beliau ini, Kampung Jawa Tondano itu, kem yang sama, kem pengasingan yang sama dengan Kiemojo. Jadi Kiemojo itu kan mulai dibuang setelah Perang Jawa itu kan 1830-an ya, dibuang sampai di sana. Nah, 12 tahun kemudian itu Hasan Molani datang. Jadi termasuk generasi kedua. Baru setelahnya itu masuk dari Palembang, masuk dari Banten, Arsad Tawil yang perang di 1888 itu, pemberontakan Kie Banten itu. Nah, dan yang lain-lainnya itu mulai itu. Gitu, Bang Eya? Ya, syukur-syukur. Oke. Eh, kasih. Ma'am, enggak? Ya, saya tadi lambat, perkenalkan Kang Yahya, saya UU Nurul Huda. Dari UIN Bandung, ya. Dari UIN Bandung. Ya, kebetulan masih kerabat dengan Kang Nida. Saya ngikutin dari awal, memang senang mengkaji, ikut pasaran lah kegiatan ini. Bagian dari mendalami ilmu. Tapi ada hal yang baru memang, yang saya sendiri belum tahu tentang apa yang disampaikan oleh Kie Hasan Maulani ini. Saya orang kuningan, Kang. Orang kuningan masih kerabat lah dengan Kang Nida. Masih keturunan dari yang Hasan Maulani, gitu. Nah, tapi baru tahu tentang surat-surat itu, gitu. Nah, saya ingin tanya itu adalah, ada enggak informasi siapa yang menjadi perantara surat? Ini dibuat tahun berapa kira-kira, Kang Nida? Dan siapa yang menjadi perantara mengirimkan surat itu? Ada enggak informasi? Ya, ini menarik ya. Tapi, dan ini pun diungkap oleh Kie Hasan Maulani ya. Diungkap, betul diungkap. Nanti di surat-surat berikutnya disampaikan oleh Kie Hasan Maulani. Jadi, surat ini itu dikirim, dititipkan oleh orang Jawa yang lagi ke Tondano, gitu. Jadi, ketika dia pulang kampung, nitip dong, gitu ya. Jadi, kalau biasanya ada orang-orang yang di luar negeri itu mau pulang, nitip dong. Ya, nitip suatu gitu buat keluarganya. Nah, ini nitip. Nah, dititipkan surat itu. Nah, jadi kalau ada balasan, berarti kan ada dugaan saya ya. Dugaan saya, jangan-jangan orang yang dititipinya juga balik lagi ke Tondano lagi, gitu ya. Jangan-jangan loh ya. Jadi, ada semacam guru tetap atau ya, ini memang masih gelap ya. Saya di beberapa pertemuan yang sebelumnya ya, pengajian sebelumnya, saya sudah menyinggung-yinggung. Soklah, ini peluang loh untuk mengkaji secara ekspedisi, secara pos, sejarah pengiriman barang di abad 19 ya. Ini bisa jadi salah satu sumber primer ya, untuk menjelaskan bahwa meskipun dipengasingan ada aktivitas pengiriman loh. Dan mungkin kita kalau di TV-TV itu kan, kalau melihat film-film tentang hukuman, itu kan suka agak serem gitu ya. Orang sampai kakinya ada rantainya gitu ya. Bicara enggak, biar hidup normal saja. Di sana kolonial sampai bilang, kamu di sini boleh ngapain saja, kalian boleh ngapain saja, yang penting jangan minta pulang. Jadi, artinya apa? Mereka bebas perinteraksi dengan masyarakat sekitar, bahkan disuruh menikahi juga boleh. Mengkiasan malah ini nikah lagi. Nah, jadi ada nanti di surat berikutnya, dia dititipkan ke seseorang, cuman memang nanti di surat berikutnya itu, apa namanya, disebutkan bahwa, maaf, aku tidak bisa sering-sering kirim surat. Karena ada alasan-alasan intelijen, ini disebutkan juga. Nantilah, kalau disebutkan semua, selesai nih ngajinya. Ini surat tanggal tahun berapa ini? Yang pokoknya kiasan malah ini 14 surat itu, itu dikirimkan selama satu tahun. Jadi, 1854 sampai 1855. 12 tahun setelah kiasan malah ini masuk ke sana. Jadi, menarik ya, dalam waktu 12 tahun, eh, satu tahun, 12 bulan, itu mengirimkan sampai 14 surat. Ini kan artinya masif sekali dalam satu tahun itu. Pokoknya ini masih poek lah. Ini kalau boleh tahu kenapa, apa namanya, Kang Nida? Ini terjadi dari tahun 1854 sampai 1855. Hanya satu tahun? Ya, kalau dari titik mangsa ya, dari titik mangsa yang ada di surat. Setelah itu tidak ada lagi? Setidaknya tidak ditemukan lagi. Wapatnya, wapatnya Ngehasan Maulani tahun berapa? 1874. Lama ya, berarti? Lama, ya. Dari 1955 itu? Lama, lama, ya. Jadi, ya, memang kalau memang ada sumber yang lain berikutnya yang menyimpan lagi, ini luar biasa. Bahkan sebetulnya saya sendiri sangat berharap ya, ada salinan surat yang dikirimkan dari kuningan ke menadonya. Ini yang lebih menarik lagi. Karena bisa menyingkap sebetulnya apa yang terjadi di kuningan pada masa itu. Sekarang kita, sampai sekarang kita belum bisa mengetahui apa yang Ngehasan Maulani itu ditangkap kenapa, ada pergolakan apa di sana, sebagainya. Gitu. Yang menarik ini, Ustaz Tidak ya, Ustaz Tidak ya, Ustaz Tidak ya, ini memang kurir ini, kurir yang belum siapa ini, apakah memang bisa jadi dia adalah orang kuningan, paling nggak orang sekitar kuningan, yang memang bertugas kesono. Bisa juga dia, saat itu kan memang eksplorasi, eksplorasi apa ya, hutan, sehingga muncul kan, airfah, segala macam itu di dalam sejarah. Dan kemudian memang saat itu urusan tanah misalnya, urusan tanah itu memang sedang menjadi problem tersendiri yang dihadapi oleh pemerintah kolonial. Terbukti, kemudian memang saat itu mulai marah apa yang kita kenal dalam pemberontakan petani misalnya. Itu di marah-marah, jadi pemberontakan petani. Iya, agraria ya, politik agraria. Nah, jadi itu kemungkinan besar dia dikiai ini, dicurigain oleh pemerintah kolonial yang, mereka kan jelas tuh yang mata-mata mereka itu kuat. Yang disebut apa namanya, pokoknya mata-mata mereka itu kuat. Dan orang, pokoknya kegiatan-kegiatan masyarakat itu ya memang ya sangat-sangat di itu. Maka ini yang perlu kita tahu memang individu-individu yang menjadi kurir, ini siapa? Nah, kalau bukan orang situ, dia kan pasti enggak tahu, enggak nyampe. Iya, betul. Nah, tetapi ini siapa sih kurir ini? Apakah dia orang pegawai, komentar, kegiatan, 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 kegiatan. Tapi pas di tempat buangan, mereka boleh ngapain aja, itu asyiknya. Yang penting dia jauh dari lingkungan dia, dari masa dia, orang yang menghormati dia, orang yang memuliakan dia. Karena itu bahaya para pengikut yang panatikus-panatikus itu yang dia enggak paling berbahaya. Ini yang harus kita tahu juga siapa ini kurirnya, Ustaz Nidak, gitu. Ini makanya nih harus cari tahu. Amat, Mangga, ada Bu Dekan juga, Bu Rosda, silakan. Amat, Mangga, mic-nya dinyalakan aja. Kok enggak bisa di-unmute ya? Iya. Oh, ini enggak. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, ternuhun. Biasa abu-abu-abuka. Abis, gaduh, foto kopiangan, nak. Wah, mantap. Cuma, tos, iya, enggak apa, sudah agak, apa, banyak yang hilang gitu. Karena sering... Mungkin keseringan di-copy kali ya. Jadi banyak yang hilang gitu. Mantap. Saya senang ini bisa ngebuka lagi. Karena kalau saya sendiri itu, Kang Nida, itu banyak yang lost gitu. Apa maksudnya? Tapi kalau baca begini, jadi bisa ada, bisa saya paham gitu. Ini satu yang saya penasaran itu, Alhamdulillah. Gambaran Ayang Hasan Maulani dengan tulisannya mirip apa. Persis banget beliau ini penganut ajaran tarekat. Seperti ini. Ilahi antamaksudi wari dokamat lubi. Itu istilah-istilah yang biasa dipakai oleh ahli tarekat gitu ya. Nah, ini mungkin yang menjadi beliau ini seorang yang ahli tarekat yang taat kepada aturan. Padahal bisa saja beliau kabur ke kuningan lagi. Tetapi karena taat kepada aturan, maka beliau tetap di sana gitu. Kemudian yang ingin saya tahu tuh, beliau itu kan mengajarkan tarekat ke orang-orang di mana tuh. Sampai kemarin itu ada 20 orang ya, yang perempuan 10 orang gitu. Nah, mereka itu melanjutkan apa tidak ya. Sehingga sekarang ini pelanjut tarekat beliau itu di sana itu ada apa enggak gitu ya. Sehingga bisa terlacak tarekat yang di sana itu hidup apa tidak gitu ya. Gitu, Alonidang. Ya, ini menarik ya. Jadi, dari hasil beberapa kali saya diskusi dengan kawan-kawan akademisi, sejarawan-sejarawan lokal yang ada di Manado, bahkan yang ada di Tondano ya. Ada di Tondano itu, persis di depan Mas Yid Kiemojo itu ada namanya Mas Wahid, Wahid Kwasasi. Kemudian ada sejarawan lokal yang baru saja wafat ya, Pak Bukhuri ya. Nah, itu mereka bilang, kita ini dari base fluid ya, daftar tahanan politik di arsip kolonial itu, ditemukan nama Kiai Hasan Mulan. Tapi kok sampai sekarang kami tidak berhasil menemukan bagaimana sejarah beliau di tanah pengasingan ini. Jadi, ya itu kalau yang tadi oleh Kang U disebut. Ini kok setelah dari 1855 ke 1874 sampai wafatnya kok ini gitu, los lagi gitu ya. Jadi, ini kan diasingkan 1841 baru ngirim surat 1854, ada waktu 12-13 tahun. Setelah itu satu tahun intens surat menyurat, setelah itu los lagi. Nah, ini ada sesuatu hal yang, apa namanya, yang apa, orang sendapar menobor gitu ya. Ini ada missing link sebetulnya yang terjadi ya. Jadi, kalau Kiai-Kiai yang lain itu, Kiai Mojo ya, itu menikah lagi, mereka punya anak keturun sampai sekarang membuat komunitas, bahkan komunitas Kiai Mojo itu sampai bermigrasi ke Gorontalo misalnya gitu kan. Nah, Kiai Hasan Mulan itu nggak ada gitu. Bahkan dari menikah lagi dengan jandanya Kiai Mojo itu juga tidak bisa dideteksi. Karena kan bagaimana cara mendeteksi adanya keberlanjutan atau tidak, itu kan ada fam, orang di sana nyebutnya fam, kita marga ya. Nggak ada marga Hasan Mulan itu tidak ada gitu. Jangan-jangan memang tidak punya anak lagi atau entah seperti apa. Nah, ini termasuk ya tarekatnya. Bahkan kalau mungkin Kang U dengan Muhammad pernah mendengar bahwa Kiai Hasan Mulan itu di pengasingan sempat bikin pesantren, namanya pesantren Rama Yayelengkong. Itu pun nggak ada, sebetulnya tidak ada dokumennya yang bisa ditemukan. Saya sampai nanya, gimana? Saya hampir tiap tahun ke Menadol, setiap tahun di ziara ke sana, saya tanya ke beberapa orang yang, setiap orang baru yang saya temui, pernah dengar nggak di sini ada yang namanya pesantren Rama Kiai Layelengkong? Nggak ada gitu. Tapi kok ada yang pernah menulis itu? Nah, ini kan menarik ya. Pokoknya termasuk apalagi tarekatnya, apalagi teruskan atau tidak. Tapi, kaya lagi ini dalam konteks akademik sebenarnya peluang. Ya, peluang. Kalau ditemukan ya. Nggak? Eh, nggak di-mute? Oke. Suaranya hilang. Ini, Kang. Menarik apa yang disampaikan oleh Kang Mamat, Wilo Jeng Enjing, Kang Mamat. Awar-sawar. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Kang Mamat tadi tentang keberlanjutan tarekat. Nah, pertanyaan saya adalah, amalia yang sekarang diterapkan oleh masyarakat di sana, terutama kalangan-kalangan muslim yang ada di sana, ketika berzikir. Ada nggak seperti yang dikatakan, yang disampaikan, yang diajarkan oleh Kih Hasan Maulani, kalimatnya. Misalnya, ilahi antamaksudi dan seterusnya. Seperti itu. Oke, menarik. Saya belum sampai menelisi ke situ. Tapi ada bukti di sana, Kak Alonida. Ada suku namanya Lengkong juga. Lucu juga, saya waktu pernah ke sana, diantar sama staf kementerian agama di sana, perempuan. Terus, sampai saya minta antar di siarah ke sana. Lalu, saya langsung masuk ke kuburannya, makamnya Hasan Maulani. Lalu, dia bilang, Pak Mamat, kalau ke sini, mas, diaranya ke makam ini? Iya. Saya juga. Kalau siarah ke makam ini. Kenapa? Karena marga saya lengkong, katanya. Marga saya lengkong. Memang di sana ada marga lengkong, katanya. Saya bilang, Loh, tahu saya, saya bilang, Mbah saya ini nggak punya anak waktu di sini. Saya kan lengkong, katanya. Saya diajak sama ibu, ya, siarah ke sini. Oh, gitu ya. Tapi, ibunya menceritakan ini? Nggak tahu. Kemudian, datanglah juru koncen waktu itu. Pak Arbo. Arbo Baderan. Arbo. Bapaknya, waktu itu. Siapa namanya? Kau berapa, kan? Itu. Nah, kemudian datang ke juru koncennya, kemudian menjelaskan, oh, gini, katanya, yang Hasan Maulani ini, yang lengkong menyebutkan, ini tidak, katanya tidak punya anak. Bahkan bilangnya tidak menikah, katanya. Dia bilang tidak menikah, kemudian, nggak punya anak. Nah, kalaupun ada suku lengkong di sini, waktu beliau datang, suku lengkong sudah ada. Sudah ada. Ada kesamaan, ada kesamaan lengkong nih, katanya. Ada kesamaan nama lengkong. Ya, Pak Juru koncen menjelaskan seperti itu. Jadi ada kata lengkong di sana, yaitu marga. Sampai sekarang ada. Dulu katanya, belum ada Islam, kan? Semua muslim. Nah, sekarang katanya, ya campur. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Lengkong ini termasuk yang populer, sebetulnya di daerah Serpong juga ada, Desa Lengkong. Keluaran Lengkong ada. Di Madura juga ada Lengkong. Begini, saya tidak ya, Kang Muhammad. Mungkinan ada tokoh yang terkemudian, mungkinan ya, ada tokoh yang datang terkemudian, yang memang lebih intensif berda'wah di tengah-tengah masyarakat. Sehingga bekas-bekas dari ajaran Allah Ya Rahm, Kiai kita ini, akhirnya sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, terutama memang sesudah Kiai itu meninggal, itu muncul tokoh baru mungkin, ya tokoh agama baru mungkin, yang melazimkan amalan-amalan yang berbeda dari yang diamanatkan, apa yang diijasahkan oleh Kiai kita ini. Kemungkinan itu. Mungkin ya, mungkin saya terjadi. Dan ini yang pengen saya tanya juga ya, Kang Ustadz Midaya, ini saya melihat rata-rata tulisan itu sama ya. Tulisan dari yang penulis-penulis ini, penulis-penulis manuskrip ini sama. Nah ini yang perlu kita tahu juga kan, jaringannya ini, jaringan mereka ini, yang belum saya dapat. Misalnya, kalau di Betawi, misalnya kita tahu manuskrip yang ditulis oleh Muhammad Bakir. Itu sama, model tulisan seperti itu. Jadi, ini yang mereka belajarnya di satu mana, atau mereka pergi ke Mekah atau ke mana, itu yang pasti juga kita, saya sih memang belum begitu ini, belum begitu memperhatikan. Mungkin Ustadz Midaya bisa jaringan-jaringan keilmuan ini, yang juga yang saya masih ini, sehingga kan dia ada kesamaan, kemiripan gitu. Iya, memang kalau kita melihat bagaimana aja jaring intelektualitas, cuma melihat dari bentuk tulisan, memang agak masih sulit ya, untuk dilihat ya, karena kalau yang kayak begitu kan, kita baru bisa melihat jaring intelektual, keilmuan sebagainya, itu kan kita sudah masuk ke ranah isi. Kalau ini kan, kalau hot, hot kaligrafi itu kan sebenarnya hal yang umum, sebetulnya. Paling-paling kita bisa, kalau dalam konteks ilmu filologi, itu kan yang bisa kita deteksi, ini kok tulisan dari awal sampai akhir konsisten, bentuknya sama gitu ya. ini jangan-jangan ditulis dalam satu waktu misalnya, dalam satu orang, kadang-kadang kan kalau manuskrip kan ditulis dia berhenti dulu, istirahat dulu, nanti dia berikutnya mulai lagi kan dengan suasana hati yang berbeda, itu kan tulisannya beda lagi gitu ya, atau jangan-jangan ganti penulis gitu, nah dan sebagainya itu macam-macam. Saya kira gitu lah ya. Ada satu, mungkin ada saya informasi, saya punya naskah satu, saya nggak, dari kopernya itu nggak kelihatan siapa penulisnya, nanti besok lah. Oke, siap. Siap-siap. Bertemuan besok lah. Siap-siap, Sabtu lah kita ketemu lagi. Itu Puan Toh ada jawabannya ya? Belum, belum. Puan Toh ada di Kuningan, di Sangka Nurib, ada makam Puan Toh. Itu katanya orang Menado. Oh, Puan Toh. Tahun berapa itu? Nggak tahu kalau tahun-tahunnya, tetapi orang yang Menado dibuang ke Sangka Nurib, kemudian dimakamkan di sana. Ada nama makamnya Yakub Puan Toh. Ah, oke. Bu Resta mungkin bisa kasih info, ini Puan Toh, Marga Puan Toh ini kayak apa? Puan Toh itu Minahasa. Minahasa itu. Ah, Puan Toh ya? Iya, Minahasa. Minahasa, Marga Minahasa. Ya, di Kuningan, di Sangka Nurib, daerah kelahiran saya, ada Puan Toh, Pak Yakub Puan Toh. Makamnya seperti makam pahlawan. Oke. Gitu. Tapi nggak tahu hubungannya dengan yang di Puan Toh, yang di Menado, saya nggak ada cerita itu. Bahan penelitian itu, Kang U. Belum ada yang ngungkap itu. Siap diajukan ke diktis. Siap-siap, kayak informasinya. Tapi hanya bisa memperlihatkan makamnya saja itu. Udah, dari makam itu, ini ada peneliti dari Balai Litwang Makassar, cuma meneliti batu nisannya Tiaya Hasan Maulani. Dia ada satu artikel, batu nisannya aja. Jadi, saya kira kuningan, kata kunci itu kuningan, tanah pengasingan, itu dua hal yang saya kira, konteks Islam ya. Ini tiga hal yang saya kira masih potensial sekali untuk diguar, untuk diungkap, dan sebagainya. Silakan ya. Saya pernah ikut diskusi dengan kuningan institut, saya bilang, saya komentari. Orang kuningan itu suka asik sendiri. Nulis sejarah sendiri, terpikirkan sendiri, diterpikirkan di kuningan sendiri. Nggak dibaca dengan lain, tidak dihubungkan dengan dinamika konteks global. Jadi, akhirnya yaudah, asik dengan sendirinya. Nah, saya ini berupaya untuk itu. Ini Hasan Maulani dari kuningan, tempat yang lebih dikenal Cirebonnya daripada kuningan. Tapi kemudian, kenapa ini ulama Kiai Kampung ini kemudian dibahas oleh driver gitu Bang Yahya. Banyaknya tahu banget kan, Drewes kan gitu. Jadi, persis 50 tahun setelah meninggalnya Kiai Hasan Maulani, langsung di Drewes, seorang sejarawan yang sangat beken di Belanda itu, diangkat di disertasi, disebut Dries Javanse Guru. Tiga guru Jawa bahas. Langsung disitu, tiga guru Jawa. Ini kan luar biasa. Pasti ada sesuatu. Nah, kemudian, ayo kita orang kuningan. Tiga guru Jawa itu siapa saja? Satu, Kiai Hasan Maulani. Yang kedua, Kiai Mas Malang Yuda dan Kiai Nur Hakim dari Penyumas, ya Pasir Betas. Nah, ini apa namanya, menarik juga lah untuk kita ini. Saya kira gitu dulu lah ya. Ini menarik lama-lama sampai buka puasa ini kayaknya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu hari Sabtu jam 9. Insya Allah. Puasa. Ain pada sehat ya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sampai ketemu hari Sabtu jam 9.